Gubernur Aceh Nova Iryansyah meresmikan Gedung Pusat Onkologi di Rumah Sakit Umum daerah Zainul Abidin, Senin 21 Maret 2022. Dengan diresmikan Gedung Onkologi ini, kini RSUDZA mempunyai tempat khusus untuk menengani penyakit kanker. Nova mengatakan, kanker menjadi salah satu penyakit kronis yang angka kasusnya terus meningkat di dunia. Dan di Indonesia juga prevalensi kanker mengalami peningkatan dari 1,4 per mil di tahun 2013 menjadi 1,8 per mil di tahun 2018. Sementara, prevalensi kanker di Aceh mendekati rata-rata nasional, yaitu 1,6 per mil. Nova mengatakan, pemerintah Aceh memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Atas dasar ini, pemerintah Aceh mengambil kebijakan untuk membangun pusat onkologi di RSUDZA Banda Aceh. Nova menyebutkan dengan layanan kesehatan yang terpadu, komprehensif dan beripurna akan meningkatkan derajat kesehatan dan juga kualitas hidup masyarakat. Nova berpesan agar semua pihak yang memanfaatkan fasilitas itu bisa menggunakannya dengan baik, sehingga masyarakat merasakan kenyamanan dan puas dengan layanan yang diberikan. Terima kasih telah menonton!